Industri fashion yang terus maju di Indonesia membuat para desainer berlomba dengan fashion di luar negeri. Sejumlah desainer dari Paris hadir dalam JF3 Fashion Festival 2023. Maju perkembangan fashion di Indonesia menciptakan jutaan lapangan pekerjaan. Jakarta Fashion and Food Festival atau yang juga dikenal dengan istilah JF3. Tahun 2023 ini kembali menampilkan kreasi fashion dari desainer-desainer tanah air. Bahkan pada Senin sore 24 Juli, sejumlah desainer dan ahli fashion dari Paris hadir dan melihat penyelenggaraan JF3 yang digelar di Mall Kelapa Gading, Jakarta. Perkembangan fashion di Indonesia yang terus maju telah menciptakan jutaan lapangan pekerjaan yang bisa membantu perekonomian. Selain itu, berkembangnya fashion di Indonesia juga menjadi ajang para desainer dalam negeri berlomba dan beradu kreasi dengan desainer dari luar negeri. Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Mas Dugi yang ditemui di lokasi JF3 Fashion Festival mengatakan, kita harus melihat desainer luar dari mana mereka melakukan kolaborasi untuk menciptakan sebuah ekosistem ekonomi fashion dari hulu hingga kehilir sehingga perekonomian terus maju dan menciptakan hasil yang bagus. Ini memang perlu ada upaya untuk mendampingkan kepada para desainer di sini untuk bisa memanfaatkan kuasa-kuasa dari dalam negeri untuk masuk pasar Eropa. Itu perlu kemampuan untuk mengadaptasinya. Menteri Teten menambahkan kerjasama ini akan sangat penting agar Indonesia bisa melangkah menjadi kekuatan fashion dunia dan akan terus berkembang menjadi lima kekuatan ekonomi dunia. Setidaknya saat ini tercatat sekitar 500 ribu UMKM bidang fashion yang bergerak dalam industri di tanah air. Selayaknya bidang ini bisa menciptakan jutaan lapangan pekerjaan dan menjadi kekuatan untuk membawa brand fashion lokal menguasai pasaran. Dari Jakarta, Abdul Faisal, Kantor Berita Antara, Wartakan.